Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Integral fungsi rasional Bentuk umum fungsi rasional adalah fx per gx bentuk pecahan dimana gx penyebutnya tidak sama dengan 0 ini integral ulangi lagi bentuk rumus integral integral dari fx pangkat n dfx hasilnya adalah 1 per n plus 1 fx pangkatnya tambah 1 n plus 1 plus d dengan syarat apa? dengan syarat nnya tidak boleh sama dengan negatif 1 kenapa? karena nnya negatif 1 nanti jadi min 1 plus 1 penyebutnya jadi 0 tidak terdefinisi maka jika integral pangkatnya negatif 1 dfx maka hasilnya menjadi len fx plus c siapakan len? apa itu len? len itu adalah len dari fx len itu adalah logaritma bilangan pokok e e logaritma fx itu len terus sekarang ke soal integral contoh soal integral fungsi rasional misalnya ada soal integral dx per x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x nah ini fungsi rasional pecahan ini fungsi rasionalnya adalah bentuknya adalah seper 1 per x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x kita rubah dulu ke dalam bentuk disederhanakan dulu bentuk pecahan juga ini bentuknya menjadi difaktorkan dulu dikeluarkan x nya x keluar x kuadrat jadinya ya 2x kuadrat menjadi min 2x x jadi keluar x jadi plus 1 nah kita sederhanakan lagi menjadi 1 per x ini difaktorkan menjadi apa x min 1 kuadrat ini difaktorkan menjadi x kuadrat min 2x plus 1 nah 1 per x kali x min 1 kuadrat kita pecah lagi menjadi bentuk pecahan kita pecah menjadi A per x ditambah B per x min 1 ditambah ini C x plus D per x min 1 kuadrat karena ini penyebutnya bentuk kuadrat pembilangnya itu pangetnya berselisih 1 ini pas 1 konstanta pembilangnya kemudian kita samakan ruas kiri dan ruas kanan samakan penyebutnya 1 per x kali x min 1 kuadrat sama dengan ini yang ruas kanan penyebutnya samakan menjadi apa x kali x min 1 kuadrat sama ini nah A per x menjadi A kali per x tinggal ini ya kali x min 1 kuadrat gitu tambah B sudah ada x min 1 berarti B dikali tinggal kali x kali x min 1 gitu jangan nanti jadi x x min 1 kuadrat ditambah ini kurang x ya berarti ya x kali C x plus D penyebutnya sudah sama penyebutnya sudah sama berarti tinggal pembilangnya ini berarti 1 sama saja dengan A ini difaktorkan jadi apa dijabarkan x kuadrat min 2x plus 1 ditambah kalikan Bx kuadrat min Bx plus Cx kuadrat plus Dx nah 1 sama dengan ruas kanan demikian kita kalikan 1 sama dengan kalikan Ax kuadrat min 2 Ax plus A plus Bx kuadrat min Bx plus Cx kuadrat plus Dx nah semuanya mengandung x kecuali A ini maka disini diasumsikan bahwa A itu pasti sama dengan 1 kalau A nya sama 1 kita masukkan A nya sama 1 karena x mengandung x kan tidak ada di sini tidak ada x ruas kirinya makanya mengandung x ini pasti harus habis tinggal A saja berarti A nya 1 kalau S1 kita ganti A nya 1 ini ganti 1 1 sehingga menjadi x kuadrat min 2 x plus 1 nah B nya diganti berapa supaya habis x kuadrat nya ini x kuadrat tidak ada x kuadrat nya di luar kiri sehingga B nya menjadi min 1 karena harus habis dengan x kuadrat ini B nya diganti min 1 sehingga menjadi apa B nya ganti min 1 tulis ini B min 1 sehingga jadi min x kuadrat min kali min jadi plus x ya B nya ganti min 1 kan ini x kuadrat nya habis plus x x kuadrat sudah habis c nya c x kuadrat berarti c nya 0 ini 0 plus 0 x kuadrat ini ada x ini min 2 x berarti ini kurang d nya 1 berarti plus x nah ini akan habis x kuadrat habis dengan x kuadrat yang 2x ini 2x ini habis dengan ini tinggal 1 sehingga hanya 1 tadi apa c nya 0 d nya 1 tadi d sama dengan 1 sehingga persamaan tadi seper tadi seper ini tadi seper x min x kuadrat tadi per x kali x min 1 kuadrat berubah menjadi tadi a per x ditambah b per x min 1 ditambah c x plus d per x min 1 kuadrat itu menjadi hanya menjadi 1 seper x ditambah min 1 per x min 1 ditambah c nya 0 d nya 1 1 per x min 1 kuadrat berubah ini sehingga kita baru integralkan ini integral tadi soalnya dx per x bangkat 3 min 2 x kuadrat plus x berubah menjadi integral seper x min seper plus min min ya seper x min 1 plus seper x min 1 kuadrat dx sebelum kita lanjutkan integralnya ini bahwa per dx ini nantinya per dx semua menjadi integral berapa x pangkat negatif 1 dx dikurangi x min 1 pangkat negatif 1 dx ditambah x min 1 kuadrat dx juga ini sebelum kita lanjutkan bahwa dx ini sama saja dengan d dalam kurung x plus k karena konstantan turunannya sama kalau diturunkan ini adalah 1 ini juga 1 turunan sama k akan 0 diturunkan sehingga ini bisa diganti menjadi integral x min 1 x min 1 dx dikurangi integral x min 1 tupangkat negatif 1 dx min 1 ditambah integral x min 2 kuad min 2 min 2 lupa min 2 dx min 1 maaf ini min 1 min 1 pangkat negatif 2 dx min 1 maksudnya nah kemudian ini menjadi len len x dikurangi len x min 1 ditambah 1 per min 2 tambah 1 min 1 x min 1 min 2 plus 1 adalah min 1 plus c sehingga hasilnya menjadi len x dikurangi len x min 1 dikurangi seper x min 1 plus c demikian 1 2 1 2